PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Jadi artinya kalau nanti perjuangan kita bersama terkait dengan guru TK dan penelaga kependidikan Cantolan menyangkut anggarannya sudah tersedia sebenarnya Sudah fokus, sudah ada identitasnya Karena selama setahun ke depan, ke belakang kemarin Bupati Gubernur Wali Kota se-Indonesia menyatakan kami tidak diberi uang Semuanya begitu Karena adresnya tidak jelas Kalau adresnya sudah jelas berdasarkan PMK 212 ini Tentu ini menjadi pintu masuk terutama bagi legislator yang ada di daerah Untuk menggunakan PMK ini sebagai bagian dari penganggaran Untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat terhadap guru-guru P3K Saya pikir itu pimpinan sebagai tambahan Penegasan dari yang disampaikan oleh Bu Ketua bahwa memang Separuh dari rekomendasi panja yang dilakukan di Komis 10 Sudah dilaksanakan tinggal bagaimana kita awasi bersama Agar yang belum-belum ini bisa kita tuntut Itu bisa direalaskan oleh pihak persekutif Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ketua Bu Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ketua Bu Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ketua sedikit Biar mau nanya kepada Mas Ridwan Informasi yang diberikan oleh pusat itu berapa Yang diusulkan oleh daerah itu berapa Terkait dengan P3K ini Semua atau hanya TK Pak? TK yang ada Semuanya Semua yang guru Bisa dibantu ya Maaf Pak Pak Dewan Dari Komisi 10 Mas Haji Mas Mujib Untuk formasi P3K Itu diambil dari Daportik Sekolah Formasinya langsung diambil dari Daportik Sekolah Kebutuhannya Jumlahnya Maksudnya jumlahnya Bu? Maksud saya jumlahnya itu sebenarnya berapa Yang diusulkan berani sesuai dengan kebutuhan apa enggak? Untuk tahun ini sekitar 1.300 Pak Banyak di Kabupaten Rebang Ada beberapa yang tidak Bisa memenuhi Ya Yang diusulkan 1.300 Bu izin Bu ya tambahan 1.300 diusulkan Terus yang sudah lulus berapa? 1.200 Sekitar 1.200an 1.200an DAU yang ada untuk formasi itu masih mencukupi tidak? Itu kurang tahu Bu kalau DAU kami Terkait yang DAU-DAU ini kita terlalu banyak gelondong Terkecuali tadi ada Bahwa Yang dikerjakan oleh ini orang Tapi sampai sekarang pengakuan formasi untuk ini enggak ada Bahwa justru saya melihat ada semacam degradasi status Penjaga sekolah ini merupakan sesuatu yang mulia yang bermultiguna Tapi mau dikerjakan dengan Mining service Satpam Driver Nah ini menurut saya penghinaan Sehingga lewat forum ini juga Kami menyampaikan titipan salam dari Forum penjaga sekolah sekabupaten Rebang Dengan kami Ada 200an personel Dan beberapa waktu yang lalu Perwakilannya sudah pernah kami bawa ke Kementerian Menpan RB Diterima oleh staf sana Tapi sekali lagi alasannya Ketika kami ke eksekutif Mereka sambatnya tentang legislatif Ketika hari ini kami suan di forum legislatif Di lembaga legislatif Lagi-lagi lembar-lebarannya begitu Dan terus terang saja Kami yang di daerah tidak merasakan ini semua Bapak-Ibu sederhana sekalian Kami fair di daerah itu semua seperti hari ini Kita kepingin rapat sama Sama dinas A, dinas B, dinas C Kami eksekusi sehari selesai Bapak-Ibu Terus terang saja Jadi kami merasa agak sedih ketika Di forum ini Tadi Bapak yang Pak Siapa ini? Mas Fikri ya Mas Fikri tadi cerita bagaimana Kesulitan mengkoordinasikan antar lembaga begini Kami ini terus terang saja Tidak kami temukan di daerah Kami di daerah hari ini Kami ingin ketemu sama Kepala UBDA Kepala UBDA Kepala UBDA Jadi Itu kami di daerah Jadi Sebuah hari ini dinas Kami butuh BKD Kami butuh dinas pendidikan Kami butuh dinas ini Sehari kita bisa selesai Tidak perlu muter-muter Kayak begini Yang kedua Tadi ini saya juga lihat Ibu-ibu yang di luar Kesini Masuk ditumbakin mobil kanjol Kayak ketangkep Raja 1 PP saja Pak Pak Ibu Jadi Mohon Alho semacam ini Ini saya kira bisa Dibenahi Di mecitra lembaga legislatif Yang disini Adalah merupakan Sener-sener saya Itu sehingga Sekali lagi Kami sangat berharap Sangat memohon sekali Akan dibutuhnya panjang Dan jika nanti Rembang dibutuhkan Untuk hadir Kami siap hadir Rembang dari PGTK Dari tenaga Apa ini penjaga Sekolah pengen Dihadirkan Kami dari DPRD Memohon Komisi DPRD Rembang Dijinkan untuk Dihadirkan Kami akan siap datang Untuk Sesama-sama Apa ini Menyuarakan Aspirasi Masyarakat yang saya wakili Terlepas dari ini semua Sekali lagi Apresiasi yang sangat tinggi Kami hadirkan kepada Yang Mulia Ibu Pimpinan Yang telah menerima kami Berserta Deron-deron pimpinan Dan juga Bapak-Ibu Deron-deron pimpinan komisi Sebuah